Halo sebelumnya, bertemu lagi dengan Yudhi, bukan Ritra Pesikitan dari Uglis Indonesia Di video ini Yudhi bakal coba share ya untuk update kartu, eh update kartu untuk deck yang sudah Yudhi buat di Master Duel ini Yaitu Adventure Token, dan disini Yudhi akan gabungkan dengan Tengy Kayaknya Yudhi sudah sering bilang sih ya bahwa dulu Sword Soul engine-nya Tengy dan berubah Tengy yang jadi Core dan Sword Soul-nya yang jadi engine Ngeju yang terjadi di TCG OCG ya, di history meta dulunya gitu ya Pas jaman-jaman Adventure Token dibalik Tengy-nya yang jadi Core-nya Kenapa? Nanti Yudhi bakal jelasin pas gameplay ya Jadi disini Yudhi menggunakan ada 2 C1, terus kemudian ada 1 Dashboard 001 Kemudian ada 1 Jet Synchron, ada 2, eh sorry 3 Adara Ada 2 Maxi, kemudian ada 2 Mecha Phantoms Allion 3 S Blossom Angel Spring, ada 3 Red Rose Dragon, dan 1 Rock Rose Dragon 2 Water End Country, 1 Sword Soul of Taya, 1 Longyon, kemudian ada 2 The Ascended of Thunder Ada 3 Visuda, 3 Ashuna, 1 Griffon, 1 Protoss, sebuah Vessel of Dragon Cycle Kemudian ada Sword Soul Emergence, ada 2 Red of Aramesir Kemudian ada Dracobak, 1 Faithful Adventure, 1 Bazaar Roshut, 1 Infinite Impermanence, dan juga 1 Nen Pillar of Yangzing Untuk Extra Deck, ada 1 Herald, 1 Deng Long, 1 Yazi, 1 Baxia, 1 Berlut Savage Dragon, 1 Grandmaster Ishao Kemudian ada 1 Chaofeng, ada 1 Baron de Fleur, 1 Chang'Ging Kemudian ada Galaxy Tomahawk, sebeji, Lingkudebo sebeji, Mong of Tengyi sebeji, Kriston Haki Febrek sebeji, Barikade Borg Blocker sebeji, dan juga Mecha Phantom Beast Auradon Nah disini ada beberapa kartu yang Seuluh itu bisa ubah-ubah ya Karena disini Yudin menggunakan kartu-kartu yang Yudin miliki aja Contoh kartu yang bisa diubah adalah si Deskboard 001 ini, ini sangat tidak wajib disini ya Karena sebenarnya si combo dari deck ini tuh lebih sering menggunakan Jet Synchron dibandingkan dengan Deskboard 001 Jadi ya nanti coba lihat aja sendiri di kombonya Tapi yang pasti kalau misal Seuluh itu pengen mengganti kartu yang ada disini Seuluh itu bisa mengganti Deskboard 001 Kemudian kartu lainnya yang tidak wajib lagi adalah si Vessel Ini kalau mau diganti dengan suatu yang lain juga boleh Atau mau jadiin 40 ya bisa hilangkan si Vessel atau si Deskboard 001 ini Kalau misal kalau mau nambah kayak informasi 4 ditambah, maksimum ditambah Silahkan ubah salah satu di antara dua ini Kemudian kartu lainnya yang tidak wajib lagi adalah si Desk Need of Thunder Karena mau jadi bawa, nanti dia akan jelaskan jadi combo Ini sebenarnya adalah monster yang bakal kita gunakan untuk ke si Galaxy Tombow Hawk Mempermudah sih lebih tepatnya Kalau misal Seuluh itu punya lebih dari satu Griffon Silahkan bawa Griffon lebih dari satu Karena Griffon 2, 3 pun tidak perlu masalah 2 sih yang paling optimal Kalau 3, ya kalau mau pamer silahkan ya punya 3 Bawa 3, 3-3 aja Karena Bawa 3 pun masih bisa kita gunakan ke arah si Galaxy Tombow Hawk Nah disini kenapa kita menggunakan Linku Ribow Karena ada si Jet Synchron Jet Synchron ini bisa kita normal summon Panggil Linku Ribow, Jet Synchron bisa kita special summon lagi dari Griff Dengan discard, eh sorry Mengirimkan satu kartu dari tangan ke Griff Dan kita bisa manggil Halky Firebracks Kenapa disini Yudi masih menggunakan si Desk Need of Thunder Ya biar kalau ternyata kita start hand dengan Jet Synchron Kita masih bisa ke arah si Auradon Itu tadi Yudi mikirnya ke arah sana Oke jadi begitu palingnya untuk kayak Mo Ye Kalau mau dimasukin juga silahkan Jadi silahkan gantikan selatu dari ini, 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 dan ini Dengan kartu-kartu yang sebelah seinginkan tentunya ya Untuk kartu-kartu lainnya sih Kayaknya mending untuk Tenji Yudi sarankan Masing-masing 3 ya 3 Adara, 3 Visuda, dan 3 Ashuna Nah mungkin ada yang pengen bawa lebih sedikit Ya silahkan, tapi Yudi sih lebih pengen ini jadi Tenji banget ya Makanya Yudi pakai Tenjinya sebanyak mungkin Walaupun tidak semua Tenji Yudi gunakan Tapi ya Tenji-Tenji yang bisa dibilang core-nya Yudi bawa masing-masing 3 Biar judulnya tepat ya Tenji Adventure Token Dan disini pun untuk extra deck lebih ke Yang Zing Jadi deck ini itu lebih kepada control dan juga stun Nanti stunnya itu lebih kepada yang ke arah light dan juga dark Dan atau dark lebih tepatnya ya Kadang-kadang kita juga bisa beli atribut lain Kalau seandainya kita tahu lawan pakai deck apa Tapi kalau misalnya nggak tahu, biasanya Si kombo-kombo yang ada disini itu bakal ke arah light dan juga dark Oke kalau misalnya suruh itu pengen bawa kayak cover grave juga Silahkan-silahkan aja Sekali lagi silahkan ubah diantara dua kartu ini Oke Karena disini Yudi tidak bawa cover grave Yudi punya sih cover grave Tuh punya cover grave Cuma sayangnya untuk kayak Siapa namanya, cross-off reactionary-nya nggak punya Tapi ya boleh dibawa ya Silahkan gantikan kartu-kartu yang tadi Yudi sebut Mungkin disini Yudi bakal bikin kombo ya Tidak ke gameplay Biar jelas juga penggunaan dari deck yang satu ini Oke untuk kombo pertama ini Yudi bakal coba pelihatkan Untuk yang ke arah Galaxy Tomahawk Kebetulan disini Yudi punya Tiga kartu yang bisa ke arah Galaxy Tomahawk Ada disini Griffon Rider Ataupun kalau misalnya Sultu bisa mengakses Water and Country Itu juga sama ya Karena kita bakal search si Griffon ini Kemudian disini ada Tenji yang level 7 Bisa Asuna atau si Vishuda Dan juga ada The Ascended of Thunder Nah jadi kita bisa awali dengan si Asuna dulu Jadi kalau misalnya ada Tenji, Tenji yang duluan ya Karena kita butuh kosong di field Nah ini kita bisa trigger langsung dengan si Griffon sebetulnya Jadi jangan khawatir Kalau misalnya kita punya Griffon bersama dengan Tenji Dua-duanya bisa kita panggil langsung Tenji-nya pun akan tetap kepanggil Tapi Yudi akan contohkan dengan cara lain saja Nah disini kita juga bisa menggunakan si Ascended Thunder ini Untuk dispesial sama dengan bayar 3000 life point Oke kalau lebih seperti itu ya Dari sini kita akan menggunakan keduanya untuk memanggil adalah si Tomahawk Disini panggil di main monster zone saja Kenapa di main monster zone? Biar kita bisa summon token ya Dari si Mecha Phantom Beast Oradon Jadi dari sini kita akan langsung ke Mecha Phantom Beast Oradon Tapi kalau seandainya solo itu sudah gak sengaja gitu ya Gak mungkin gak sengaja sih Misalnya kayak ya tiba-tiba manggilnya di extra monster zone Tidak terlalu masalah Karena kita bisa ke barikade blocker dulu Kemudian kita bisa menggunakan si barikade blocker bersama dengan dua token Untuk manggil Mecha Phantom Beast Oradon Oke jadi bakal skip aja ya ke arah si Mecha Phantom Beast Oradon Seperti ini Yes kita butuh mengosongkan tiga space untuk token dari si Mecha Phantom Beast Oradon Kemudian kita bakal menggunakan efek dari Oradon Kita akan tribute dua monster Untuk memanggil O-Lion dari deck Oke lalu kita akan menggunakan Keduanya untuk memanggil si Danlong Oke Danlong kita panggil di extra monster zone Kita akan kosongkan fieldnya Biar spacenya cukup Disini kita bakal menggunakan efek dari Danlong Dan juga si O-Lion Dari O-Lion kita akan mendapatkan token Level 3 Dan dari Danlong kita bakal search Si counter trap yaitu 9 pillars of Yangzing Kemudian kita akan Menggunakan efek dari si Danlong Efek dari Danlong ini sebenernya Untuk defaultnya kita akan kirimkan untuk Kita akan digunakan untuk mengirimkan si Ashuna Cuma karena Ashuna sudah ada di grave Kita bisa mengirimkan something else 10-Y yang lain Cuma kalau ternyata tadi kita punya di awal Visuda Kita harus punya Ashuna Pokoknya kita harus punya Ashuna di graveyard Untuk bisa melancarkan combo ini Ya for the sake of combo Jadi bakal kirimkan Ashuna yang kedua Kemudian kita akan menggunakan si Danlong Bersama dengan sebuah token level 3 Untuk manggil Baron of the Fleur Oke Yup Dan disini efek dari Danlong Akan aktif Kita bakal special summon Chi Wen Oke Kita akan langsung synchro again Chi Wen bersama dengan satu token level 6 Dari si Galaxy Tomahawk Untuk manggil Yazi Oke Kita akan menggunakan efek dari Baron of the Fleur Kita akan destroy Si Yazi Yes Efek dari Yazi akan aktif Dan ini pun akan micu efek dari si Chi Wen Karena ada yang zing monster yang hancur Disini Chi Wen akan special summon dirinya sendiri Dari Grave Dan Yazi Tentunya akan kita gunakan Untuk memanggil Nanti kita panggil dulu si Chi Wennya Dan dari si Yazi Kita akan gunakan untuk Memanggil Taya Oke Efek dari Taya Kita akan aktifkan Benis Yazi saja Dan disini Kita bakal special summon Sebuah token Dan token bersama dengan Taya Kita akan gunakan untuk Memanggil si Baxia Yup Baxia Oke Kemudian disini Kita akan menggunakan Efek dari si Taya Baxianya jangan ya Kecuali kalau misal Di field lawan ada something Kita bisa gunakan Baxia Untuk Shuffle Dua kartu di field lawan Disini kita akan mengirimkan Si Adara Anggap aja kita gak punya Adara di tangan ya Sebenernya kalau kita punya Adara di tangan Ini tinggal kita normal summon Untuk do something Sebenernya kalau Kayak gini ya Ini kita bisa bikin field yang lebih oke Cuma ya Sekali lagi For the sake of combo gitu ya Anggeplah ini bukan Adara Jadi disini Yudi bakal Menggunakan Menggunakan siapa ya Kita bakal gunakan dulu Si Eh sorry sebentar ya Disini dia itu ada Oh oke 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 ya Kita akan gunakan dulu efek dari si Baxia ini Kita bakal hancurkan token ini Untuk special summon si Adara Oke mantap Dan disini kita akan menggunakan efek dari Ashuna Yang tadi kita kirimkan Untuk memanggil Si Fishuda Jadi Sebenernya endboardnya kita tetap punya Fishuda Kemudian kita akan memanggil Si Grandmaster Oke Surusus Mantap Kita akan menggunakan efek dari si Chishow Untuk search Emergence Yes Add to hand Ini Baxia Plus si Adara Bisa kita gunakan Untuk memanggil si Chow Feng Sebenernya gak harus sama si Adara ya Tadi mau sama Si Wen juga boleh Ini kita dalam defense potion aja lah ya Oke Jadi disini Lawan tidak akan bisa mengaktifkan Monster Light ya Karena disini Si Chow Feng ini Menggunakan Baxia yang merupakan Monster Light Sebagai Synchro Material Kemudian disini Kita tinggal gunakan saja si Emergence Karena kita punya Synchro Kita bisa gunakan untuk search Si Protoss Kalau misalnya Protoss udah punya tangan Kita tinggal search aja long one Dan disini kita bisa menggunakan Protoss Untuk di Special Summon Dengan banish token ya Biar gak kena evenly Kemudian disini kita bisa Banish lagi yang lainnya Misal jadi banish ini Dan misal jadi banish ini deh Nah gitu ya Defense Position Dan kita tinggal Gunakan saja efek dari Protoss Target Dark Ya Dan disini Maka lawan Tidak bisa Menggunakan efek dari Dark Monster juga Tidak bisa Eh sorry Tidak bisa Special Summon Attribute Dark Dan tidak bisa menggunakan Efek dari Light Attribute Ini tinggal kita set aja Dan sebenarnya adalah NPS Tadi kita belum melakukan Normal Summon sama sekali Jadi kalau Seandainya kita Punya Normal Summon Yang Nomor panjang combo Tentunya endboardnya Bakal bisa lebih oke Dari ini Tapi ini juga Sudah sangat oke Dua stunner Dua negator Satu negator untuk monster Satu negator universal Dan ini pun ada negator universal Jadi negatornya ada Tiga lebih tepatnya Untuk di combo yang ini Jadi bakal tunjukkan Bagaimana kalau Misal kita itu Hanya bisa manggil Si Halky Fabrics aja Jadi cara untuk Manggil Halky Fabrics itu Sangat banyak sekali Kita bisa Lakukan berbagai Wacemahal Termasuk hanya dengan Menggunakan Jetsingron Jadi kita bisa Normal Summon si Jetsingron Kalau kita gunakan Untuk manggil Lingguriboh Dan kita bisa Discard satu kartu ya Untuk Bisa manggil lagi Si Jetsingron Contohnya dia akan Kirimkan saja Ini ya DS Candid Thunder Kita Special Summon Kemudian disini Kita bisa ke arah Halky Fabrics Nah misalnya kenapa Judy masih menggunakan Destro 001 Di deck yang satu ini Jadi kalau misal Solo itu Tidak menggunakan Jet Sinkron Untuk Memanggil Si Halky Fabrics Kita bisa panggil Jet Sinkron juga Cuma kita butuh Discard Satu kartu dari tangan Dari sini kita akan Ke Auradon Si combo stunner Halky ke Auradon Cuma t-move nya Mungkin agak Berbeda Dengan move yang Biasa digunakan Disini biar Si Endboard nya Optimal Kita bakal Do something Yang berbeda Jadi kita akan Menggunakan efek Dari dashboard 001 Sekali lagi Kalau misal Tadi yang dipakai Dari Jet Sinkron Tinggal kita Special Summon Dengan discard Satu kartu saja Disini kita akan Menggunakan efek Dari si Auradon Kita akan tribute Dua monster Tapi yang kita tribute Adalah si Auradon Bersama dengan Si Tuner Memanggil Olion Oke Dan disini Kita akan menggunakan Olion bersama dengan Satu token Untuk memanggil Sinkron level 5 Yaitu si Denlong Oke Efek dari Denlong aktif Dan efek dari Olion juga akan aktif Dari Olion Kita akan mendapatkan Sebuah token Level 3 Dan dari Denlong Kita akan mendapatkan Satu kartu Yaitu Si 9 Pillars Of Yang Zing Kemudian disini Kita akan menggunakan Efek dari Denlong Untuk mengubah Levelnya menjadi 7 Yang akan kita kirimkan Yang jelas adalah Si Ashuna Kalau misal kita sudah Punya Ashuna Silahkan kirimkan Vishuda Jadi priority adalah Si Ashuna ini ya Kalau misal sudah Punya Ashuna Kirim view sudah Pokoknya jadi level 7 Disini kita akan Memanggil Baron Devler Oke Memanggil di Extra Monster Zone Saja Biar aman Kemudian dari Denlong Efeknya aktif Kita bisa Special Summon Si Chiwen Monster Hunter level 1 Disini kita bisa Memanggil Sinkron level 7 Yazi Menggunakan si Chiwen Bersama dengan 2 Token Inilah kenapa Tadi kita Nge-tribute Si Dashboard 001 Ataupun Jet Sinkron Karena kita butuh Token Yang levelnya Lebih tinggi Kita akan menggunakan Efek dari si Baron Devler Untuk destroy Si Yazi Oke Efek dari Yazi aktif Dan efek dari Si Chiwen Juga aktif Karena ada Yang Zing Monster Yang hancur Kita bakal Special Summon Dia sendiri Oke Special Summon Chiwen Dan Yazi Akan kita gunakan Untuk Special Summon Taya Oke Efek dari Taya aktif Kita bakal Benis aja Si Yazi Oke Dan disini Kita bakal Dapetin Sebuah token Mantap Kemudian Disini Kita bisa Menggunakan Si Taya Bersama dengan Token ini Untuk Memanggil Eh sorry Kita menggunakan Efek dari si Asuna dulu Kita punya Non efek monster ya Jadi kita harus Pakai 2 Asuna Untuk bisa Memanggil Si Vishuda Oke good Kemudian disini Kita akan Memanggil Si Baxia Yap Baxia terpanggil Oke Kemudian disini Efek dari Baxia Tidak Kita aktifkan Kecuali kalau Going second Efek dari Taya Bisa kita aktifkan Disini kita akan Mengirimkan Satu War monster Yang akan kita Kirimkan Adalah Si Adara Yes Kemudian kita akan Langsung saja Panggil Tertul Grandmaster 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 Nah disini Kalau misal Kita belum punya Si Emergence Akan kita gunakan Efeknya untuk Search Emergence Dan Kalau misal Kita punya Kartu yang diset Atau kita belum Normal summon Kita bisa normal summon Kita bisa pakai Efek dari Si Baxia Untuk Manggil Si Siapa namanya Ya tuner lah ya Kita bisa manggil Si Adara Dan ke Chowfang Jadi tentunya disini Endboardnya itu Kita bakal Kurang lebih Seperti ini Kita bakal gunakan dulu Si Emergence Untuk search Si Protoss Oke Dan Protoss Bisa kita Special summon Tentunya Disini Dengan membanish Tiga Monster Benis Saja Dan Kita akan Benis Ini deh Oke Seperti itu ya Jadi Seandainya tadi Kita punya set Satu kartu lagi Kita bisa special Saman Si Siapa namanya Adara Atau misal Contohnya disini Yudi bakal Coba untuk Bikin Founder dia Untuk Baxia Biar Kira-kira Menunjukkan Potensi Endboardnya Seperti apa Ini akan Spesial summon Kita akan Gunakan efek Dari Baxia Destroy Kartu yang Tidak kita Inginkan Dan kita akan Spesial summon Adara Oke Dan kita bisa Manggil si Chowfang Dengan ini Berarti kita bakal Stun Light Dan juga Dark Monster Light Tidak bisa Menggunakan Efeknya Dan monster Drag itu Tidak akan Bisa di Spesial summon Ya Kurang lebih Seperti itu Dan disini Kita juga Punya Ada 1 Negator Monster Dan 2 Negator Universal Oke Untuk Kombo Yang ini Jadi bakal Tunjukkan Kalau misal Kita bisa Akses Si Red Dragon Bersama Dengan Water Enchantress Ataupun Red Of Aramesia Jadi Kita bakal Mulai Dulu Dari Si Adventure Token Kita bakal Banish Kartu Ini Untuk Search Red Of Aramesia Oke Kemudian disini Kita bakal Langsung Saja Gunakan Red Of Aramesia Ini Untuk Special Summon Adventure Token Kemudian Disini Kita bakal Tempatkan Vestful Adventure Kita bakal Normal Summon Red Red Dragon Efek Dari Vestful Adventure Kita bisa Search Si Dracobac Jadi Kita juga bisa Menggunakan Efek Dari Vestful Adventure Untuk Search Grifon Dan Discard Dracobac Karena Kita sudah Punya Grifon Kita tidak Perlu Melakukan Hal tersebut Kita langsung Special Summon Saja Si Grifon Oke Jadi Disini Kita bakal Nibu Proof Karena Sebelum Nibu Saman Kita Sudah Manggil Omnigate Langsung Kita Ubah Saja Omnigate Menjadi Omnigate Yang Lain Yaitu Baron Oke Baron Sudah Terpanggil Dan Efek Dari Retros Dragon Akan Buat Kita Bisa Manggil Rose Dragon Naya Kita Bakal Manggil Rock Rock Rose Dragon Rock Rose Aktif Disini Efeknya Bisa Kita Gunakan Untuk Search Si Basau Rose Dan Disini Kita Akan Langsung Manggil Yazi Saja Jangan Ke Haki Dulu Biar Nanti Endboard Lebih optimal Sebetulnya Nah Nah Cuma Disini Hati-hati Kita Bakal Langsung Gunakan Saja Si Brown Deflare Untuk Destroy Yazi Ya Dan Disini Efek Dari Yazi Aktif Kita Bakal Special Summon Taya Tentunya Oke Efek Dari Taya Kita Aktifkan Untuk Benny Yazi Dan Kita Dapat Sebuah Token Mantap Lalu Kita Menggunakan Keduanya Untuk Manggil Si Baxia Kita Taruh Pinggir Pinggir Aja Biar Tidak Terlalu Ganggu Yes Efek Dari Baxia Kita Aktifkan Kalau Yang Second Aja Kita Bakal Aktifkan Hanya Efek Dari Taya Untuk Mengirimkan Si Adara Ke Grave Kalau Misalnya Kita Mempunyai Kirimkan Adara Kalau Sudah Punya Tidak Ngirim Pun Tidak Masalah Dan Disini Kita Akan Set Aja Si Baza Rose Shoot Panic Quick Spell Karena Kita Bisa Langsung Distro Aja Menggunakan Si Baxia Untuk Memanggil Ini Kita Bisa Manggil Siapapun Sebetulnya Kita Panggil Ini Saja Boleh Dan Disini Efek Dari Baza Rose Dragon Bakal Aktif Untuk Bisa Memanggil Lagi Rose Dragon Yang Lain Kita Bakal Langsung Manggil Saja Crystal Hulky Fabrex Oke Crystal Hulky Fabrex Sudah Terpanggil Dan Dari Hulky Ini Kita Bakal Gunakan Efeknya Untuk Memanggil Si Jad Sinkron Oke Jangan Yang Lain Jangan Dashboard 001 Karena Kita Tidak Punya Space Yang Cukup Oke Kemudian Disini Kita Bisa Menggunakan Si Kedua Monster Ini Untuk Memanggil Mecha Phantom Beast Oradon Kenapa Kita Tidak Manggil Dashboard 001 Karena Space Tidak Cukup Kenapa Jad Sinkron Disini Juga Ranya Sangat Penting Nah Seperti Ini Lalu Disini Kita Bisa Menggunakan Efek Dari Si Oradon Kita Bakal Tribute 2 Tribute Token Sebiji Dan Juga Si Oradon Untuk Memanggil O Lion Dari Deck Dari O Lion Bersama Den Level 3 Kita Memanggil Dan Long Oke Dan Long Sudah Terpanggil Lalu Efek Dari Dan Long Bisa Kita Aktifkan Dan Juga Efek Dari Si Mecha Phantom Beast O Lion Oke Kita Akan Special Summon Seperti Ini Efek Dari Si Dan Long Kita Bakal Search Nine Pillar Kemudian Kita Bisa Menggunakan Efek Dari Dan Long Disini Kita Bisa Mengirimkan Monster Level Level 7 Yaitu Si Ashuna Oke Disini Kita Bisa Menggunakan Si Den Long Bersama Dengan Sebuah Token Untuk Manggil Si Ini Ya Sinkro Level 10 Dari Sword Soul Yaitu Si Chisiao Mau Defense Juga Boleh Eh Chang Sorry Seperti Itu Efek Dari Dan Long Akan Aktif Tentunya Kita Bakal Special Summon Chiuen Oke Kemudian Disini Kita Bisa Menggunakan Menggunakan Oh Oh Ya Kita Belum Pakai Efek Dari Si Jet Sinkron Lupa Kita Pakai Dulu Efek Dari Jet Sinkron Kita Bakal Ya Misal Buang Tadi Si Hydra Kobach Kalau Belum Ke Buang Untuk Special Summon Jet Sinkron Nah Dari Sini Kita Bisa Searah Chauven Dulu Mungkin Ya Oke Jadi Biar Tidak Light Monster Light Monster Lagi Kemudian Disini Kita Itu Bisa Menggunakan Efek Dari Si Ashuna Oke Untuk Special Summon Si Fishuda Level 7 Ini Tuner Oke Baiklah Dan Kita Bisa Memanggil Si Chisiao Ya Attack Aja Dari Chisiao Kita Bisa Gunakan Efek Untuk Search Emergence Tentunya Tambah Ke Tangan Kemudian Harus Ini Sudah Final Jadi Kita Bakal Gunakan Saja Efek Dari Si Emergence Untuk Search Protoss Dan Si Protoss Ini Bisa Kita Special Summon Dari Tangan Benis Token Dan Dua Monster Lain Benis Ini Dan Juga Ini Maybe Maybe Nah Disini Kita Tinggal Activate Kita Bisa Declare Dark Misal Standard Dulu Aja Dan Kita Set Otomatis Disini Kita Punya Ada Cukup Banyak Disruption Ada Satu Negator Untuk Monster Dua Negator Universal Ada Dua Stunner Satu Stunner Untuk Dark Dan Satu Stunner Untuk Light Kemudian Disini Kalau Kita Menggunakan Efek Dari Si Chishou Ini Pun Akan Memicu Efek Dari Si Cheng Ying Karena Disini Cheng Itu Bakal Bisa Ngebanish Satu Kartu Kalau Misal Ada Kartu Yang Kebanish Jadi Tentunya Chishou Dan Cheng Ini Efek Saling Berhubungan Plus Juga Tentunya Lawan Akan Berkurang Cukup Banyak Attack Jadi Seharusnya Akan Sulit Menabrak Monster Monster Yang Kita Miliki Plus Kalau Misalnya Si Chou Feng Ini Kita Hancurkan Menggunakan Nine Pillar Setelah Kita Negate Disini Kita Bisa Langsung Menggunakan Efek Dari Si Chou Feng Ini Untuk Search Tuner Dari Deket Tangan Dan Tuner Ini Ada Sangat Banyak Yang Bermanfaat Contohnya Misal Kayak Yang Paling Simple S Blossom Enjoy Spring Jadi Setelah Kita Melakukan Disruption Menggunakan Counter Trap Kita Bisa Dapetin Satu Disruption Tambahan Yaitu Misal S Blossom Jadi Tidak Usah Terlalu Khawatir Stunner Untuk Light Hancur Karena Tentu Saja Kita Bakal Dapat Follow Up Yang Lainya Oke Itu Yang Bisa Dibahas Dari Deck Adventure Tenggy Jadi Tadi Sudah Jelas Menggunakan Jet Sinkron Bersama Dashboard 001 Karena Memang Dipakai Di Kombo Sebetulnya Jadi Kalau Misal Solotho Pengen Tidak Menggunakan Dashboard 001 Kemungkinan Akan Menggunakan Dua Jet Sinkron Tapi Bisa Jadi Enggak Juga Tapi Baiknya Kita Gunakan Keduanya Juga Karena Ini Berbeda Kombo Si Penggunaannya Antara Dashboard 001 Dan Juga Jet Sinkron Tapi Jet Sinkron Ini Wajib Apalagi Kalau Misal Solotho Menggunakan Engine Retro Dragon Untuk Kartu-kartu Yang Bisa Dimasukin Kesini Untuk Kartu-kartu Mesti Keluar Kayaknya Tadi Sudah Sempat Dibahas Dan Kalau Misal Masih Ada Pertanyaan Bang Kenapa Tidak Pakai Neyut Kenapa Tidak Pakai Itu Jawaban Paling Singkat Adalah Deck Tidak Cukup Jawabannya Sinkat Itu Sebetulnya Tapi Kalau Misal Pengen Tambahin Atau Kurangin Silahkan Kurangin Kartu-kartu Yang Tadi Sempat Disarankan Kalau Gue Second Oke Jangan Lupa Subscribe Untuk Terus Berbuat Update Dari Video Ini Sama Kebalas Solus Lainnya Yang Suka Banget Dengan Tany Dan Juga Adventure Token Sampai Jumlah Di Video Lainnya Dan Jumlah Terus Lulis Indonesia Terus Kelimanya Terus Terus Terus